Kita awal informasi pertama pemirsa, kasus demam berdarah denghi di Ponorogo memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Pasien asal kecamatan Siman itu mengalami gejala denghi shock syndrome. Kasus DBD merenggut nyawa anak perempuan 10 tahun di Ponorogo. Pasien yang dirawat intensif 4 jam di RSUD Dr. Harjono sempat mengalami gejala berat. Seperti tubuh dingin, muntah darah segar, kejang, hingga sesak nafas. Sayangnya nyawa bocah asal kecamatan Siman tersebut tak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia minggu lalu. Pasien DBD yang dirawat di RSUD Dr. Harjono dalam 3 pekan terakhir mengalami peningkatan signifikan. Perpertengahan Maret masih ada 13 anak usia 3 hingga 13 tahun yang dirawat. Terima kasih. Jadi memang pada 3 minggu ini terjadi peningkatan kasus yang signifikan ya. Dari ini kita masih mengawal 14 kasus ya. Tadi malam kita ada meninggal 1. Usia yang dirawat antara 3 sampai 13 tahun. Yang tadi malam usia 10 tahun ya. Yang memang datang yang sudah menolusi yang sudah marah ya. Tadi sini sudah namanya 2 jam. Mungkin yang perlu diperhatikan masyarakat adalah Kalau ada panas-panas ya antara 2 sampai 7 hari terus ada pusing, ada yang mencari persendian, ya mungkin otot, ada mual ya mungkin harus segera mencari pertolongan. RSUD Dr. Harjono mencatat 289 pasien DBD dirawat sejak Januari lalu. Perinciannya 55 pasien di Januari, 144 pada Februari, dan 90 hingga pertengahan Maret. Untuk kasus DAF di Ponorogo ini kami membandingkan untuk data rekam medik kami di bulan Januari kemarin ada 30 pasien yang dirawat. Di bulan Februari ini ada 130 sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan. Terus untuk hari ini, untuk kasus DHF yang dirawat ada 21 pasien dewasa, kemudian ada anak-anak 14. Sehingga setelah semuanya yang dirawat 35. Kedati jumlah pasien cukup banyak, Sugianto mengklaim seluruh pasien mendapatkan perawatan sesuai standar operasional prosedur. Salah satunya, ketersediaan ranjang perawatan yang mencukupi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!